Sampai mana sih perjalanan kita selama satu lalu ini, di Bersibu 24 tahun kelima dan beberapa apa-apa yang akan kita lakukan di sini. Ulun seharusnya menyampaikan maaf yang sesak-sakanya kalau dalam pertemuan ini bisa kami lakukan seperti ini tidak sesuai dengan perubahan. Ini adalah keinginan yang semestinya bisa kita laksanakan secara meriah, secara impetik kita sama-sama bisa berkumpul, menyatukan visi dan visi untuk percepatan berdirinya Cepupaten Tanah Kampau Pemegi. Untuk mempersingkat waktu, Ulun akan membacakan susunan acara sekaligus untuk kegiatan kita hari ini. Untuk acara pertama, pembukaan, marilah sama-sama kita buka acara ini dengan bacaan Basmalat. Untuk acara selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk bapak-bapak hadirin dan undangan, dipersilakan untuk berdiri. Untuk akun modifik, pembukaan, marilah sama-sama kita buka acara ini. Untuk akun modifik, pembukaan, marilah ini, kita buka acara pada pak semeni, supaya bisa mengembirkan. Pembukaan, marilah ini, kita buka acara. Pembukaan, marilah ini, kita buka acara ini, kita buka acara ini, kita buka acara ini, kita buka acara ini. Indonesia yang merdeka-merdeka, anakku-anakku yang ku hidup Indonesia yang merdeka-merdeka, hiduplah Indonesia Indonesia yang merdeka-merdeka, anakku-anakku yang ku hidup Indonesia yang merdeka-merdeka, hiduplah Indonesia yang merdeka-merdeka Indonesia yang merdeka-merdeka Indonesia yang merdeka-merdeka dan kurdis di bioplas kejamatan di seharusnya Indonesia baru mencapai 87% dari 100% dari kita dan perlu diketahui kepada semua pihak khususnya presidium, pembina dan penasihat dan lain-lainnya bahwa presidium dalam komunikasi dan koordinasi fakta di lapangan yang kita temui selama setahun masih dalam kondisi lemah ini fakta yang terjadi kita kemarin salah satu contoh ada beberapa kurdis dan kurcap yang belum paham tentang popok sinyal apa tugas kami sebenarnya kayak apa kami bergerak di lapangan apa yang kami harus lakukan berarti komunikasi masih banyak yang belum paham hanya di presidium sendiri ini perlu menjadi PR kita bersama untuk penguatan terbaru ini salah satu catatan fakta yang diketahui di lapangan selama ini nah kita sampaikan bahwa tugas kurdis hanya menyampaikan masyarakat di sisi manapun di hujung manapun di sudut manapun di hujung manapun ketika orang bertanya orang ber takut orang luar ber takut bujurlah daerah sini ada atau biar dia dengan keempat keempat hanya itu tugas dari kurdis ketika orang luar bertanya dan ada lagi yang beritahu tentang kuacaan atau pekaran yang kita gagasin hanya itu tugas kurdis tugas kurdis mensosialisasikan ke masyarakat nah ini yang perlu kita garis bawahi urusan lain-lainnya nanti ada bidang masing-masing ini salah satu yang perlu digaris bawahi bahwa presidium kita masih lengah dalam hal sosialisasi dan masyarakat ini pak kaya peribadi karena menjalankan karena itu tadi sudah disampaikan pernyataan statement kita di grup itu beda dengan kita bertemu di sini bahasa kasar ini kita baru tahu di sini ada apa-apa tapi bisa kita untuk ngupakan tapi kalau di grup ini satu berharap ini satu berharap karena mohon maaf ada beberapa yang kita saat ini terutama bidang-bidang banyak yang kurang paham tentang berorganisasi organisasi hanya dua bagaimana jalur koordinasi bagaimana harus birokrasi jalur memandu ini mohon maaf tidak ada di sini yang kita dihargai siapapun dari jawabannya tapi ini baru terjalan sebetulnya dari bidang-bidang ke mana arah koordinasi ke mana jalur ini mohon maaf terutama terutama orang yang kritik di luar sendiri pembina betul dan semua yang hadir di sini kalaupun nanti tidak ada bidang-bidang banyak pembina sesuatu untuk pembina ke penasihat tolong boleh arahkan ke sepuluh tolong arahkan ke wakil petua atau pesayaan dua harian ini sebuah birokrasi organisasi katanya tidak bisa betul pembina penasihat langsung mengganti satu-satu dari bidang-bidang ini akan mendapatkan keburukan di dalam organisasi itu sendiri pastinya nanti apa yang terjadi ini hari ini perlu kita menyelamatkan bagaimana awal jalur perbina sosial bagaimana awal jalur perbina sosial bagaimana garis keman itu bisa dilaksanakan ini yang perlu untuk menyelamatkan yang terakhir yang terakhir tentang pita politik pita politik pita politik menurut berharap dari awal sebelum memitmen kenapa tidak banyak ikut dalam berbicara ini menurut pribadi berharap presidion mobil tetap pada neutralitas penting karena malah kita sudah sampaikan berbicara seperti baik catur kalau kita salah jangankan kita berharap jadi menteri jadi muda dan benteng pun yang terjadi malah sebaliknya bisa-bisa ratu disetapkan di mana ini yang perlu diperhatikan pertama yang kedua presidion di rumah ini banyak bendis kalau kita menyatakan mendukung dari salah satu calon nantinya kita pembina kita pembina kita pembina kita pembina kita pembina 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 ini yang perlu jadi pembina kalau nanti keputusan ada yang ingin silahkan tapi ini ini bukan pribadi tapi kembali kepada kawan-kawan semua yang terhadap itu yang pertama untuk itu karena kita waktu maka untuk pertama jawaban dari kita dan yang lainnya dari ketua ketua penasihat untuk itu kami silahkan kepada wakil ketua dalam sistem LPG dan kita masing-masing selama satu tahun di bawah presidium dan juga diskusi selanjutnya untuk itu dari orang pribadi ini yang dapat disampaikan selama satu tahun perjalanan kita di UB Presidium Tanah Pembatan 5 yang kita temui kita lakukan kesempatan yang diberikan kepada saya yang sebelumnya sebelumnya terima kasih Bapak-Bapak Ibu dan yang bisa berkenan lebih pada sore ini di tempat ini dan yang berarti Bapak-Bapak Hukum beserta unsur jajakannya dan kepada Bapak-Dua Bapak-Dua yang saat ini bisa hadir di tempat ini dan baiknya hari ini struktur di Presidium lengkap terima kasih baik banyak hal sebenarnya yang perlu saya sampaikan disini karena yang bagus mungkin saya menambil poin-poinnya ada beberapa poin yang pertama poin yang pertama tanggal 24 Agustus 2019 di tempat ini kita diundang hadir disini dan terakhir setelah selesai diskusi maka teman-teman mengucapkan ikran bunyi ikrannya saya sendiri sudah tidak ingat tetapi di dokumen pasti ada bunyi ikrannya paling tidak ada pertemuan seperti ini ikran itu harus dibaca supaya meningkat tebal dalam perjalanan satu tahun setelah ikran tersebut sudah Presidium dan ketawangan itu sudah melakukan tugas tersebut pokok dan fungsinya walaupun ketoksi yang masing-masing bidang masing-masing ketawangan imbang itu tidak semulus atau tidak sesuai yang kita harapkan bersama itu ya poin pertama mengingatkan poin poin titik terdua melanjutkan perjalanan itu sehingga kita berhadapan dengan rbp dan rbp singkatnya rbp kita bergondong-gondong dari 12 kecamatan ke kota baru pakai bauk baju kuning sehingga setelah rbp ditindaklaniti menjadi pariporna pariporna tidak ada kesepakatan BPR memutuskan bahwa tanah kembatan lima penuh parah ini disetujui oleh semua simple praktis gitu nah lalu dilanjutkan setelah dapat persetujuan dari hasil pariporna maka presidium atau ketawanan dokter gabung untuk menuntut daerah ketulung baru melanjutkan perjualan lanjutkan perjualan apa kata bapak-bapak yang ada disini kata presidium harus ada syarat untuk maju salah satu syaratnya yaitu rekomendasi atau kesetujuan bubaku kan begitu loh keliru sehingga berbagai jalan sosialisasi dan lalu perkawanan setakat bahwa kita harus mendapatkan rekomendasi persetujuan apapun bentuknya seperti itu nah supaya nanti saya menjelaskan pertemuan itu ini dulu saya 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 dalam perjalanan tersebut dalam diskusi diskusi rapat-rapat entah itu rapat presidium rapat-rapat perpustakaan dan pb kita lalu kumpulkan kita melalui ketawanan melalui tunggu sukses melalui orang dekat di party bagi acara mendapatkan persetujuan Itu yang harus dikerja sebagai perlentapan administrasi untuk memajukan untuk tahap berikutnya Setelah perjalanan-perjalanan, hal ini mungkin bisa dilakukan oleh ketawanan prosesium Atau yang lain, kenyataannya informasi atau hasil pertemuan-pertemuan ketawanan prosesium itu hanya katanya-katanya-katanya Setiap diskusi, setiap kumpulan tidak pernah ada yang menyampaikan Begini loh hasil pertemuannya dengan bapak-bapak ini Nah melihat kondisi seperti itu dan merasa tanggung jawab semua Maka kami berinisiatif Mohon maaf kami berinisiatif berdasarkan hasil institusi untuk menemui bupati Ini adalah sebenarnya kapasitas ketung dan jajarannya ke bawah Saya selalu penasihat, sebenarnya hanya menasihatkan Nah tetapi supaya saya itu jangan salah berapa Maka berdasarkan diskusi ketawanan, ayo tutup-tutup Aku tak ngomong Nah setelah itu ketemulah jadwal Sehingga tanggal 11 dan juta itu dijadwalkan untuk ketemu berapa Jadi misalnya kepentingan kami kesalahan dengan bapak-bapak Selamat datang lalu melalui orang dekat video yang saat ini bapak niveau-bapak memberi Lalu ingat kejadwal dan kumpulan terbu Padahal sudah saya berdasarkan ANDWI BEGAL saya mengajak teman-teman perwakilan yang mewakili presidio, yang mewakili porcam bahasanya seperti itu. Perlu saya tekankan di sini, presidio, penutup daerah untuk melubah, bahasa artinya keuntaran, itu tidak hanya orang-orang swasta yang duduk di sini. Baik itu buruk, baik itu pekan, baik itu pegawai swasta, baik itu ASK. Sehingga disesulah tumpul, tetapi menamakan peluntutan itu. Nah, setelah ketemu Bupati, nah ini saya cerita tidak menambah, tidak Bupati. Dan kemarin itu ada Pak Bupi, Maswi, terus Pak So, Pak Ihe, terus Pak Sobiono, itu yang menyampingi saya untuk ketemu dengan Bupati. Kenapa waktu selesai itu saya tidak menyampaikan di grup, bahkan ketawangan apa hasilnya, apa hasilnya, apa hasilnya, saya tidak menyampaikan. Nah, aku ingin menyampaikan secara terbuka seperti ini, supaya jangan salah penaksiran. Kalau begitu misalnya ada salah taksir, nanti bisa bertanya langsung. Yang intinya saya mengingatkan iklan sama lagi. Kita sama-sama untuk pemukaran. Ini yang perlu diingat. Sehingga apapun yang terjadi, apapun risiko yang terhadapi, maka ini menjadi tanggung jawab bersama. Kalau kita baca berbicara presidium. Kalau ketua dengan Bupati pada tanggal 11 hari buka, ini jujur saja difasilitasi atau dimediasi Pak Awaldi, salah satu anggota BPR. Yang begitu. Di? Nah, kita pendapat kawanan itu salah atau benar, yang jelas, yang memediasi. Setelah itu sekitar jalan-jalan dua, jalan-jalan. Nah, situ ada dua acara pertemuan itu. Acara Gua Loro, Panitia Gua Loro, dan acara ketawanan dan presidium. Tetapi Gua Loro yang memediasi juga Pak Awaldi, presidium yang memediasi juga Pak Awaldi. Maka mereka antara Gua Loro dengan disitu, jadi satu. Presidium jadi satu. Setelah itu, masuklah Panitia Gua Loro sekitar 10 menit. Lalu kami diundang untuk masuk. Tetapi Panitia Gua Loro itu tidak tumpah. Otomatis bukul disitu antara Panitia Gua Loro dan presidium. Tetapi perlu diundang, Panitia Gua Loro juga bukan presidium. Jadi menurut saya, penaksikan saya tidak salah. Tidak salah. Jadi satu. Lalu pertanyaan-pertanyaan kami sampaikan. Pada intinya bukakku sampaikan. Yang pertama penyampaiannya. Saya sangat hukum kalau daerah daerah-daerah itu di Mekan. Saya sangat hukum. Karena memang harus dimetakan. Itu kunci pertanyaan. Kunci kedua. Yang datang ini presidium yang mana lagi. Karena beberapa kali ada ketawangan. Ada orang yang mau ketemu bukati. Katanya dari presidium. Lalu saya dapatkan, Pan. Mungkin kalau ketawangan yang kemarin kemampuan ketawangan sekarang. Dan presidium. Mungkin presidium itu ketatnya. Tetapi ini terus-terusnya. Dan saya selaku penasihat. Saya mengatakan saya selaku penasihat. Bukan saya selaku penasihat. Bukan saya selaku penasihat. Bukan. Dan saya bukan mengatakan. Saya bukan penasihat. Bukan saya melakukan penasihat. Bukan saya melakukan penasihat dari presidium. Begitu. Karena saya juga hati-hati sekali. Setelah itu poin pertama. Jadi saya sangat hukum. Jadi presidium itu. Ya. Karena apa? Karena mungkin menopor masalah saya. Bapak Bupati dan Ibu. Itu ada kerjaan dalam. Atau ada hal-hal yang kurang berkenan beliau. Ini apa? Presidium. Dukung saya. Dukung saya. Itu dibucapkan. Boleh. Bapak Bupati. Ketawangan ini bisa. Bisa kenapa ya. Kalau kami juga. Nah. Lalu biasanya. Kita terus maju. Apapun yang terjadi. Sekalipun besok. Langit harus meruntuh. Selalu kita bisa teruskan. Kampung ini. Tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Mungkin itu saja. Sekali lagi. Yang mudah-mudahan pertemuan kita ini. Sekali lagi memberikan spirit baru. Memberikan energi baru kepada kita. Kita untuk membangun kembali konsolidasi sinergi diantara kita. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 dia masuk Kalimantan Timur, kita masuk Kalimantan Selatan kemudian pada tahun 2003 Grogot melahirkan cucu, melahirkan anak namanya Kabupaten Pasir Penajam Utara sementara pada tanggal 8 April 2003, kota baru melahirkan anak lagi namanya Tanah Bumbu jadi kalau kita hitung baru 4 maka saya bilang saya berjuang ingin memakarkan sebuah Kabupaten lagi di waylah Kelumpang dan Bumbukan dengan nama Kabupaten Tanah Kambatang 5 sip pak saya dukung ini teman-teman di Panajam Pasir Utara jadi kalau sudah berdiri Kabupaten Tanah Kambatang 5 kita bisa mendirikan sebuah provinsi yang namanya Kalimantan Tenggara itu lengkap disini saya jelaskan kemudian yang bab kedua PC dan PC, maksud dan tujuan gak perlu saya jelaskan disini kita menyingkat waktu kemudian PC dan PC PC dan misi Tanah Kambatang 5 pak ini saya tulis tapi tapi saya sebutkan disini ini ketika 2015 sudah disampaikan disana saya sebutkan ya PC nya ya soalnya mendengar saja asal mendengar bapak-bapak di buku ini ada nanti saya PC kita adalah menjadikan daerah yang termaju di Kalimantan Selatan dalam waktu 15 tahun setelah resmi terbentuknya Kabupaten Tanah Kambatang 5 jadi kita dalam 15 tahun saja akan menjadi yang termaju di Kalimantan Selatan yang terhebat nah ini perlu nanti memilih pimpinan daerah yang negarawan jangan kepentingan pribadi pimpinan daerahnya gawat gak bisa termujud ini baik pak tujuan dan sasaran gak perlu saya jelaskan kemudian kita membicara potensi wilayah baik saya akan coba sedikit potensi wilayah kita perlihatkan disini kita perlihatkan potensi wilayah kemudian bapak nanti bisa melihat grand designnya udah jadi potensi wilayah langsung ya nah ini kita bisa lihat sendiri kita berbicara potensi wilayah disini oh maaf ini mungkin saya tadi lupa apa namanya daftar isinya itu belum saya belum lengkap tadi ya nah ini saya belum luntas saya bicarakan semua nah bab ketiga itu potensi wilayah tanah kambatang lima dan pengembangannya yang pertama saya berbicara potensi wilayah ini lengkap ada disini pertama sumber daya alam sumber daya alam baik hutan pertanian perkebunan pertambangan dan semua saya jelaskan disini kemudian potensi sumber daya manusia saya juga jelaskan disini yang ketiga sumber daya lingkungan yang bisa mendukung berkembangnya sebuah kabupaten tanah kambatang lima kemudian yang B pengembangan dan pembangunan wilayah yang pertama pembangunan kota dan pusat pemerintahan kita sudah sepakat nama ibu kota kabupaten tanah kambatang lima adalah banuaraya jadi kita tidak mengambil nama desa atau nama kecamatan yang diangkat tapi banuaraya dan dimana pusat pemerintahannya itu masih kita cari ya tapi yang jelas di dalam kota yang saya bangun karena ingin menjadi kota yang terindah saya menggunakan konsep teori pembangunan kota dengan teori sarang laba-laba jadi ada alun-alun di tengah kota seperti Monas kemudian ada delapan cabang jalan itu nanti di dalam seminar nanti akan saya sampaikan gambarnya saya belum sampaikan disini itu seperti itu nanti dengan lebar jalan rata-rata 27 meter ya ini disini saya bicara disini yang kedua pengembangan pembangunan jalan dan jebatan itu lengkap baik antar kota antar kota kecamatan antar desa desa ke desa tidak ada lagi yang terisolasi ini juga kita jelaskan disini kemudian yang lanjutnya nomor tiga pembangunan perumahan dan perkantoran lanjut ya kemudian pembangunan subsektor pertanian tanaman pangan kemudian lanjut pembangunan subsektor perkabunan pembangunan subsektor peternakan pembangunan subsektor perikanan dan kautan pembangunan sektor perdagangan dan industri pembangunan sektor pariwisata dan industri pariwisata pembangunan sektor pendidikan dan kebudayaan 11 pembangunan sektor kesehatan 12 pembangunan sektor perhubungan dan telekomunasi, 13 pembangunan sektor agama, politik, dan sosial budaya 14 pembangunan alun-alun atau bahasa banjaranya paseban dan hutan kotak jadi kita kotakkan batang lima itu ada alun-alun di tengah kota dan ada paseban ada hutang kotak yang mungkin di Kalimantan Selatan tidak ada kita harus bangun di sini kita sangat puas untuk itu kemudian yang kelima belas pembangunan taman konservasi dan rekreasi wisata alam hutan tropika kita kembangkan di sini kemudian yang C pembangunan wilayah Takam Lima sebagai penyanggah ibu kota negara itu yang sering kesempatan saya sampaikan nah inilah isi daripada outline tentang Kabupaten Lima kemudian saya sampaikan sedikit di sini isi, nah ini ini coba kita lihat ini yang saya ini malah sumber daya alam kemudian sumber daya manusia nah ini coba kita lihat penduduk kebetulan lima sudah mencapai 159.103 orang terdiri 23 orang makanya dalam 1.760 orang maka kita mencapai 3.370 orang ini akibatnya 52 persen kita mencapai peruntuknya 4.770 orang mereka 303 orang ini di datang menulis peras kemudian ini rata-rata pendesan yang terutupakan adalah orang milil dengan 41 orang orang perasa perkelometernya 83 perkelometernya 4.4 kemudian yang paling sedikit menurutnya perasa itu adalah 44 terutupakan kubit hanya orang orang perasa tetapi yang paling jaruh perkelometernya adalah perkelometernya yang di perkelometernya di tempat perkelometernya di perkelometernya berarti semuanya secara 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 ini pembangunan kota dan sesuatu mereka kita berarti sesuatu kesamitan ini yang di rata-rata ini pengamunan pembangunan kemudian di pembangunan tanah kemarahan dan berburu luar nah ini coba yang kita cahaya potensi lahat sepatah kita itu tersebut esik itu terlepas ada di pang kota pesatah dengan duk dengan duk pas 10.5 ratus sepatah berbuk eh biasa itu luas kasa Pembangsaan itu adalah 1.600 pemerintah pemerintah, yang berdua jadi pemerintah 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 pemerintah. Yang pertama, dari berbagai evaluasi, dari berbagai kabaran, dari berbagai semangat yang kita galang mulai awal sampai hari ini, maka hanya satu kata, kita harus mekar. Itu yang pertama, harus, judulnya harus. Apapun alasannya, apapun kendalanya, apapun halangannya, jawabannya hanya itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sepakat karena di poin pertama tadi harus mekar, maka yang hadir hari ini, yang masuk dalam kategori presidium, korcam, kordes, harus satu isi dan satu tujuan. Sehingga saya katakan di sini, apabila ada kepentingan yang menyangkut pribadi, berarti bukan mengatasnamakan presidium. Terus yang ketiga, kita harus ada pilihan dalam menghadapi peta sikap politik 2020. Kalau kita menyatakan sikap terhadap politik mana, keblat kemana, nanti akan dilanjutkan oleh teman-teman kemarin yang sudah ketemu dengan kubat ini. Tetapi pada pernyataan ini, kemana, maka yang bisa menjawab hal ini karena orang politik yang nomor satu di Kabupaten Kota Buruh ada di sini, yaitu Ketua DPR. Nah, oleh sebab itu, kita juga sepakat, kita harus cerdas. Kalau kita netral, berarti kita TNI, netral. Tetapi yang namanya masih masyarakat, maka harus ada pilihan. Walaupun dikatakan tadi di milik suara. Tetapi ingat, dasar hati kita, pertimbangan kita adalah di poin pertama, pemekaran. Pemekaran. Mungkin itu konsolidasi kita, dan mulai hari ini, dan sampai seterusnya, terwujudnya, daerah otonomi yang baru, pemekaran adalah tanggung jawab kita bersama. Mungkin itu, dan, oh iya, ini pesan moral. Jangan pulihkan dulu, umumkan makan isi tangki di rumah makan sinta. Jadi artinya, setelah kita ini, jangan langsung pulih makan dulu di rumah makan sinta. Terima kasih atas segala kekurangan. Mohon maaf, dan kita semangat dalam evalsi konsolidasi ini, kami, atas nama presidium penasihat dan kawan-kawan, akan menindaklanjuti apa yang sudah dibicarakan. Terima kasih. Satu, dua. 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 Terima kasih. Terima kasih.